Bu apa ngomongin apanya, jadwalnya setelah mereka ya kita bisa diambil, asalkan sidangnya pagi Bu Iya, oh iya, iya teman kita sebetulnya ingin sekali pagi, tapi kadang-kadang kita juga mendadak juga bisa pagi juga Sama lah, saya yang pasti, tapi kita usahakan pagi lah Gue ga tahu perlindungan budus itu, iya demikian yang baik Karena kebetulan karena ini harus berapa misalkan saksi akni, ya ini harus yang senior ya, seperti dia juga misalkan saksi senior kebetulan saya itu saksi makan juga tiap sore, minipi pikir pos gitu, jadi 3 pilihan Pak 5-1, sampe 6-12 ya Kita bisa terawasan pagi Berapa kali Pak? Jumlah kali akhirnya? Kita belum tahu, tapi ya kalau mereka tiga, bingung kita tiga. Sama kan, kalau mereka sebulan, habis sebulan. Ya, jangan lupa. Ya, tapi sama. Cuma juga. Sulara ahli, saya mau nanya tentang apa yang terjadi secara hukum apabila positif, apabila ketimbangan hukum dari masalah keputusan pengaturan bertentang dengan anak keputusan. Saya contoh, contoh misalnya, si A menarikan sahamnya kepada si B, kemudian si A setuju saham yang didarikan kepada si B, oleh si B diarikan kepada si C, sehingga saham X minus si A diarikan oleh si B kepada si C. Jadi, pemilik terakhir daripada saham tersebut adalah si C. Beberapa tahun kemudian, si A menunggu, agar sahamnya itu dikembalikan oleh A dan C. Jadi, yang dibuat itu B dan C. Dia minta agar saham yang pernah diarikan itu dikembalikan. Pertanyaan saya, kalau saham tadi yang milik si A telah diserahkan kepada si C, melalui proses pengadilan diaga, dan diserahkan dengan kutusan pengolegan pengadilan diaga, bahwa saham tersebut itu milik si C, dan kutusan tersebut tidak pernah diganggungan, tidak bagi, tidak akan sakit. Apakah yang akan demikian si C adalah lebih kesempatan saham tersebut? Menurut pengetahuan saya, homologasi itu adalah pengesahan terakhir programnya. Ya. Sahah pengamiannya. Sudah. 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 terjadi karya hal khusus terjadilah senketa, karena kalau senketa kan berarti ada tembaga penghubus kan siapa yang menar yaitu pengadilan, Haji Mahkamah Ayu ya ternyata maka bangku meratakan memang benar ini semua milik si A ya oleh PT Bobabik dijual ke si B, oleh maka bangku disebutkan si B ini beritian baik maka dia sah pemilik ini saham yang dijual itu sudah tidak bisa lagi tidak berubat, itu sudah pilih si B pertanyaan kami, kalau saya tanya, yang anda bilang itu benar saya setuju dan tidak perlu ahli pasal modal yang saya tanyakan begini, ini sudah terjadi sengketa, anda tidak tanya tadi, anda tidak jawab di putusan Mahkamah Ayu, di pertimbangannya disebutkan, eh si A itu mengubah sahamnya karena ada oleh PT Bobabik dijual ke si B, datang Mahkamah Ayu, jual beli dari si PT Bobabik ke si B tidak bisa lagi tidak berubat, itu sudah saham milik si B, yang adalah saham dari si B itu adalah mantan milik dari si perubat yang saya tanyakan kepada anda, bukan transaksi normalnya, tapi kalau sudah ada dasar pertimbangan buku, putusan Mahkamah Ayu seperti itu, mengatakan saham, bukan anak apa kata mahkamah Ayu mengatakan jual beli dari PT Bobabik ke si B sebelumnya karena bapak saksi sebagai saksi ahli, akhirnya saya baca si B nya saksi seperti ini belum pernah sebagai hakim dalam bidang panggilan hukum tidak, tidak pernah, jadi belum pernah memutus perkara pertata atau tidak yang kedua sepertinya juga ahli, belum pernah sebagai kuasa hukum mewakili dalam persidangan karena seperti saya sudah 36 tahun ya saya tidak pernah jadi advokat tidak pernah jadi advokat, tidak pernah jadi hakim tapi ahli sekarang percaya juga, sepertinya saksi ahli mengenai praktik pengadilan perdana peraturan yang malah jangan serang dibagi saya, jangan bersama saya tidak serang, di ahli ini saya serang, karena itu hak saya saya tidak serang, di mana keahlian ini saya mau tanya, dari kesesi ahli iya, jadi tadi sebenarnya mungkin kekuasa hukum juga sudah kita sampaikan untuk membaca sendiri oke, kita lihat bahan lain saya tidak kata satu contoh nih ya, ya ini dari kasus itu ya, tapi saya kan nanya kasus ini pertanyaan saya pak, kalau sepuluh gak sih alas hak dari si bang C sudah dibatalkan oleh maksatanya kemaru masih punya legal standing gak bang C untuk bergubah? ya seolah-olah dibitu tadi atas dasar subrogasi bisa diserah apa? ini urusan cara apa pak? ya ini tanya soal legal standing yang mulia ya kalau soal legal standing, kalau dinilai oleh masyarakat yang mulia masih diterima lupa tadi itu artinya itu saya tanya bapak sebagai ahli profesor, kalau pemegang subrogasi, subrogasi yang dipakai sebagai dasar setelah dibatalkan oleh maksat bangun masih bertanggap sebagai subrogasi, menggugak berdasarkan itu saya tanya bapak yang mengaku sebagai ahli hukum acara ini ukuran berikutnya tadi anda menanyakan bahwa hakim tidak boleh menilai keputusan atasannya atau sepat apakah anda tahu bahwa pengadilan Indonesia tidak mengandung banking presiden? artinya hakim bebas membuat keputusan apapun? ya tidak ada yang lain-lain itu apakah Indonesia mengandung atas banking presiden? di mana hakim harus mengikuti keputusan sesama hakim atau atasannya jawabnya apakah hakim Indonesia mengandung banking presiden? tidak tidak jadi anda tadi mengatakan seolah-olah hakim tidak boleh menilai keputusan 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 atau atasannya bagaimana itu? iya, karena walaupun hakim tidak harus mengikuti keputusan pendahulunya atau keputusan yang lebih tinggi hakim tidak boleh menilai keputusan yang sejawabnya maupun atasannya iya, iya terima kasih